Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel saya oke baiklah di video saya kali ini setelah saya sudah lama tidak mengalkot video di video saya kali ini saya akan membuat dan membagi kepada kalian bagaimana cara membuat logo esports oke teman-teman ya ini video saya kembali lagi saya membuat video ini tutorial ini ya bagi kalian yang belum subscribe channel saya ini silahkan jangan lupa subscribe channel saya ini dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya oke langsung saja kita ke videonya disini teman-teman kita mempunyai harus mempunyai dua aplikasi yang bernama pixel live dan yang kedua itu photoshop toast ya nah bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi photoshop ini nanti saya buat linknya di deskripsi ya silahkan kalian download dulu nah disini bahan-bahan pertama disini kita harus mempersiapkan dulu gambar-gambar yang mau kita edit ya yang mau kita buat ya teman-teman pastikan kalian sudah memiliki gambar-gambarnya silahkan juga kalian download di google ya secara gratis langsung saja kita ke videonya disini kita masuk ke aplikasi pixel live kita dulu oke setelah seperti ini kita klik yang gambar A ini lalu kita klik textnya edit nah disini saya membuat nama channel saya saja kalian bebas mau buat apa saja ya disini tulisannya disini saya hanya membuat nama channel saya saja dan untuk ukurannya ini saya perbesar sedikit seperti ini lalu untuk fontnya ini saya memilih saya memilih alur sini saja seperti ini ya teman-teman oke setelah seperti ini teman-teman jangan lupa kita juga buat transparannya untuk backgroundnya ya kita klik transparan seperti ini oke di pixel live ini selesai membuat namanya lalu kita klik icon gambar kartu ini kita klik save as image formatnya kita pastikan png ya teman-teman lalu kita save to gallery oke kita keluar dulu lalu kita masuk ke aplikasi kita yang kedua yaitu photoshop touch ya nah kita klik angka 8 ini ya yang ada di atas ini ya lalu kita klik worm nah disini kita mulai mengedit ya teman-teman seperti ini nah lalu kita ginikan oke ya nah disini setelah seperti ini teman-teman nah lalu kita klik centangin bawah ini lalu kita klik tombol kembali kita ya lalu kita save kita klik gambar panah ini save to gallery disini kita pilih gambar kita pastikan formatnya kita buat png lalu oke oke setelah kita buat tadi tulisannya mari kita ke pengeditan gambarnya ya kita buka aplikasi kita pixel lab kita ini oke setelah kita ke pixel lab ini lalu kita masukkan gambar yang mau kita buat itu ya teman-teman nah disini kita klik icon plus sana di kanan kiri atas ini lalu kita from gallery nah disini saya memasukkan ini logo yang pertama ya seperti ini oke lalu saya kunci dulu disini kita klik lagi icon plus ini kita from gallery nah disini saya masukkan gambar ini ya oke setelah seperti ini teman-teman seperti ini ya lalu kita klik lagi icon kunci ini nah lalu kita masukkan lagi gambar berikutnya pastikan semua format gambar ini png ya oke kita buat seperti ini lagi lalu kita kunci lagi gambarnya nah disini kita masukkan lagi gambarnya disini kalian bebas berkreasi apa saja yang mau kalian buat ya ini saya masukkan dulu saya potong saja ininya saja saya ambil lalu disini saya letakkan seperti ini ya teman-teman ya lalu kita klik lagi kunci nah disini kita masukkan tulisan yang telah kita buat tadi di photoshop tadi chrome gallery lalu kita masukkan tulisan kita kita chrome dulu kita klik centang oke disini oke disini gambarnya kita klik warnanya untuk color nya ini kita klik ini color ini warna background nya ya kita ganti dulu warna merah saja saya menggantinya lalu untuk tulisannya ini kita klik ini lalu kita klik color ini lalu kita klik color ini oke seperti ini ya teman-teman jadinya ya kita pastikan dulu tulisannya oke lalu ke sini ini saya memilih tulisan warna hitam saja seperti ini ada disini kita geser lagi kita buat stroke nya seperti ini oke jadinya seperti ini ya teman-teman ya jadinya seperti ini lalu kita klik kunci lagi seperti ini oke dan ini hasilnya teman-temannya hasil kreasi saya sendiri nah disini kalian bebas membuat apa saja gambar logo kalian sesuai dengan selera kalian oke teman-teman ya nah disini untuk cara terakhir kita simpan ke gallery kita klik gambar kartu yang ada di atas ini lalu kita save as image formatnya pastikan png lalu kita save to gallery oke oke teman-teman setelah seperti ini terima kasih sudah menonton video